Sekarang Bapak kalau bilang dari masih remaja dia udah menggunakan minuman beralkohol segala itu Bapak ini mau cari pedagang miras apa mau cari pelakunya pembunuhnya Pina saya tanya Sekarang gini deh ya saya tanya Seandainya Jaksa Hakim atau ya tim yang namanya Polda Bandung ya Yang 2016 lalu ya atau tim yang namanya Pak Pasren RT Sekarang gini anak cucu kalian punya anak perempuan atau adik perempuan diperkosa bergilir sampai meregang nyawa banyak orang Kira-kira apa yang Anda lakukan ditonton atau bahagia saya tanya Ditonton atau bahagia Pak Saya tanya Bapak Kapolda Jawa Barat yang terhormat saya tanya Kalau Anda Bapak ya punya adik kandung perempuan atau punya yang namanya anak perempuan Diperlakukan seperti Pina Udah digilir diperkosa ya udah diludahin dikencingin Kemudian ya digetok pula sampai meregang nyawanya Kira-kira apa yang Anda lakukan Kemudian Anda melapor nih ya Pak Jabar ya Kemudian Anda melapor lalu keluarga Anda sendiri yang dipenjarakan Bagaimana kira-kira Pak hukum itu menurut Anda Saya tanya kecil aja deh Kalau anak kandung Anda Ya atau adik kandung Anda diperkosa bergilir ya sama orang ya Bahkan 8 atau 9 orang pelakunya gitu ya Anda menonton aja gitu Kemudian Anda melapor nih ke Polda Jawa Barat Atau Polaris Jawa Barat Kemudian keluarga yang menjadi saksi Atau Anda yang melapor itu sendiri di penjara Kira-kira gimana Pak Kira-kira gimana perasaannya Kira-kira gimana perasaannya saya tanya Ya berbelit-belit amat sih Tuh kalian ya disana Malu-maluin mitra polisi Ya oknum-oknum ini Gede amat sih backingannya Demi menyelamatkan jabatan Dan melibatkan banyak orang Keluarga yang tak bersalah Kalian iniin semua Jadi diimbasin semua Ya Saya tanya sekali lagi Seandainya Bapak-Bapak Jabar Bapak-Bapak Tim itu ya Punya yang namanya Anak kandung perempuan Adik kandung perempuan Diperkosa bergilir seperti yang namanya Pina gitu ya Apa yang Anda lakukan Udah diperkosa bergilir semua itu Lalu apa ya Dibigetok sampai mati gitu Apa yang Anda lakukan Nonton bahagia gitu Ya Atau ditonton aja gitu Gimana Nonton gak kalian Kemudian kalian nonton nih ke pengadilan Malah keluarga kalian yang di Apaksa maksud penjara gitu Kira-kira gimana sih perasaannya Saya tanya Bapak tuh mau mencari orang Mengoplos miras Apa mau cari Pembunuhnya Pemerkosanya Pina Pak Saya tanya Selalu setiap hari Saya amati loh Pak Pembacaan-pembacaan kalian Tuh gak Saya telah semua Bukan gak ditelah Ya Keterlibatan dari satu foto Keluarga Ya Kemi Apanya Sekarang bilang dari remaja Nah sekarang Yang remaja Diperkosa bergilir itu Pina Ya kan Apakah kasus Pina Cirebon Akan membuka tabir kelam penyalahgunaan kekuasaan Di balik tirai hukum Yang selama ini tersembunyi Mari kita ulas Mengapa penyidik yang seharusnya tahu banyak Justru tampak bungkam Menurut Sugeng Seharusnya penyidik yang paling mengetahui pelaku Dalam kasus Pina Cirebon ini Ia juga menekankan pentingnya Mendapatkan keterangan yang detail dari penyidik Bahkan ia menduga bahwa penyidik Mengetahui pelaku sebenarnya Apakah ada yang ditutupi oleh penyidik? Sugeng menyebutkan setidaknya ada dua DPO yang belum diperiksa Dan seharusnya penyidik mengungkapnya Namun Ia bertanya-tanya mengapa penyidik tidak mengungkapnya Dugaan saya penyidik tahu siapa pelaku sebenarnya Setidaknya ada dua DPO yang belum diperiksa Ini yang harus diungkap Mengapa belum diungkap? Ada apa? Inilah yang harus dialami Ujar Sugeng dikutip dari Youtube Cumi Cumi Selasa 16 Juli 2024 Apa yang sebenarnya terjadi di balik proses hukum ini? Sugeng menegaskan bahwa sesungguhnya tiga DPO tersebut ada Tapi salah satunya bukan Pegi Karena Pegi sudah terjawab pra-peradilannya dikabulkan Ia juga mengatakan bahwa penyidik mengetahui prosedur penyidikan dan penyelidikan Namun, jika dalam kasus ini ada prosedur yang salah Kemungkinan penyidik ingin menutupi pelaku sebenarnya Penyidik itu sebetulnya tahu penyelidikan dan penyidikan yang sesuai prosedur Kalau mereka melakukan penyidikan dan penyelidikan di luar prosedur Bisa saja untuk menutupi pelaku sebenarnya Ujar Sugeng Apakah keadilan akan berpihak pada mereka yang menunggu? Meski demikian, di balik bebasnya Pegi Setiawan Masih ada tujuh terpidana yang juga menanti keadilan untuk diri mereka Ketujuh terpidana dibantu peradi akan mengajukan PK ke Mahkamah Agung Bahkan Sakatatal, terpidana yang sudah bebas, akan melakukan PK Karena jika pra-peradilan Pegi Setiawan dikabulkan Ada kemungkinan ketujuh terpidana ini juga bisa bebas Karena kasus mereka saling berkaitan Namun, untuk kepastian kelanjutan kasus ini Lebih baik kita menunggu proses hukum selanjutnya Jangan sampai ada asumsi liar yang membuat kasus ini kian runyam Di tengah terus memanasnya kasus Vina Cirebon terkait 3 DPO Yang ramai disebut-sebut memiliki orang kuat di belakangnya Sosok pengacara kondang Kamaruddin Simanjuntak angkat bicara Di sitat dari tayangan video yang diunggah di kanal Youtube Cumi Cumi Kamaruddin Simanjuntak menegaskan bahwa sosok ketiga DPO kasus Vina Cirebon Yang diduga anak seorang petinggi atau pejabat harus diungkap Tiga orang ini siapa sih? Anak siapa sih? Harus diungkap Kata Kamaruddin Simanjuntak seperti dikutip Youtube CumiCumi.com Lebih lanjut, Kamaruddin mengatakan Itu harus diungkap Anak siapa? Orang tuanya siapa? Apalagi disebut-sebut masuk akademi kepolisian Jangan hanya gara-gara ketiga orang ini Rusak negara ini Ungkap Kamaruddin Karena menurut Kamaruddin Ini demi bangsa Mengorbankan tiga orang ini demi bangsa dan negara Jangan sampai karena tiga orang ini Misalnya ada yang masuk akpol hilang atau apa Tuturnya Atau anak cucu dari pendiri negara ini Pejabat atau bupati menjadi hilang Kalau memang tiga orang ini pelaku Maka harus diadili Sambungnya Kalau memang ada anak bupati Itu siapa aja dan yang lainnya Jangan cuci tangan begitu saja Dan Presiden harus bertanggung jawab Tandasnya Seperti diketahui sebelumnya Informasi simpang siur terkait Tiga DPO kasus Vina Cirebon Hingga kini masih beredar luas di tengah publik Terima kasih telah menonton!